Itu, jangan khawatir bagi saya, masih ada di sana. Jika Anda melihatnya, dia menggunakan ini, dia hanya menggunakan bloker. Rio Ferdinand menyerang Gray Misones karena komentar Manchester United yang menggelikan. Rio Ferdinand mengecam Gray Misones atas vonisnya yang meragukan terhadap back Manchester United. Lisandro Martinez dan gelandang Casemiro. Dua rekrutan musim panas telah menjadi favorit penggemar di Old Trafford setelah serangkaian penampilan yang mengesankan tetapi Saunes belum yakin. Icon Liverpool menegaskan Martinez terlalu kecil untuk Liga Premier dan menggambarkan Casemiro sebagai edi yang stabil. Ferdinand bingung dengan komentar Saunes dan mengambil kesempatan untuk membela Martinez dan Casemiro. Icon United itu percaya rekan canda kiawannya tidak memperhatikan penampilan mereka dan menyoroti pencapaian mereka di mantan klub. Oh, ayolah Gray Mee, men. Kata Ferdinand kepada saluran Youtubenya. Dia telah menonton pertandingannya. Gray Mee, maafkan aku karena aku menyukaimu dan betapa hebatnya dia. Tapi lupakan semua itu sekarang. Kamu harus menonton pertandingannya. Menonton pertandingan, Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Dia jelas tidak memperhatikan Martinez karena salah satu atribut utamanya ketika Anda berbicara kepada siapapun. Yang tahu permainannya adalah dia hebat dengan bola. Dia akan membawanya kemana saja. Dia bisa mengopar, dia ulat agresif, bisa bertahan. Untuk mengatakan, dia tidak bisa mengopar dan dia menyebut Casimiro sebagai Eddie yang stabil. Dia memenangkan lima liga champion dan menjadi bagian integral dari semuanya. Dia tidak bisa menjadi Eddie yang stabil. United telah menang dan Martinez adalah salah satunya. Pemain terbaik di tim saat ini. Casimiro sejak masuk tim bisa dibilang sebagai pemain paling penting. Dua pemain yang dia pilih mungkin adalah dua pemain terburuk yang bisa dia pilih untuk dikritik. Martinez bisa dibilang menjadi pemain terbaik United sejak dia tiba dari ayat pada Juli lalu. Pemain internasional Argentina 24 telah tampil di semua 12 pertandingan liga premier mereka. Dan didobatkan sebagai pemain terbaik klub pada bulan Agustus. Memenangkan pangsa rekor suara penggemar. Seperti yang disebutkan Ferdinand, Casimiro memenangkan lima piala Eropa dan tiga kelar La Liga di Real Madrid. Di antara penghargaan lainnya. Pemain berusia 30 tahun itu juga merupakan bagian dari skuad Brazil yang memenangkan Copa America pada 2019. Dan akan mewakili negaranya di piala dunia tahun ini. Saya hanya merasa ketika anda sebesar itu, anda akan tertangkap, anda akan terjepit di dalam kotak. Kata Sones kepada Talkspot ketika ditanya tentang Martinez. Saya tidak berpikir dia terlalu cepat. Saya tidak berpikir dia sangat bagus dalam menguasai bola. Tetapi dia membuat orang lain bermain dan memiliki agresi nyata yang cenderung dimiliki orang Argentina. Kita berbicara tentang Liga Premier. Tentang Casimiro, Sones menambahkan. Casimiro akan membuat perbedaan besar bagi mereka, tapi saya tidak melihatnya sebagai pemain hebat. Anda rekan Talkspotnya, menurut saya memanggilnya Eddie yang mantap. Saya mendukungnya. Dia adalah Eddie yang stabil, bukan pemain yang hebat. Eddie yang stabil adalah 7,5 dari 10 setiap minggu. Dalam bahasa saya, itu berarti dia 7. 7,5 setiap minggu, dia adalah pemain tim yang nyata. Terima kasih telah menonton!